Halo assalamualaikum sahabat amica balik lagi di channel youtube ku resalina falde wita by the way kali ini aku mau ceritain tentang si stapelia gigantea ini ya biasa ya kalau yang kayak gini tuh namanya kaktus aja mah bagi kita semua kaktus mau bentuknya gimana jenisnya gimana ya kan tetepnya kaktus sebelumnya itu kan aku ada di rumah mama nah alhamdulillah sekarang aku udah pindah dan semua kaktus-kaktusku juga hidrah kesini belum semua sih masih ada beberapa tapi berhubung aku gak punya tempat nih buat naronya jadi aku taruhnya di pot bunga dan ini masih belum beres karena masih ada beberapa yang terbiar ya teman-teman masih ada yang beberapa yang terbiar nah salah satunya nih si kaktus ini nah kalian bisa lihat dong ini harusnya tuh warnanya tuh hijau teman-teman nih aku kasih lihat ya nah seharusnya tuh warnanya tuh kayak gini tapi karena udah terbiar aku disibukkan dengan perkara banyak hal nah akhirnya mereka terbiar dan tidak terurus akhirnya hampir mati nah disini aku mau kasih lihat kalian nih tanda-tanda daripada sih tanaman kaktus itu yang rusak ya ini batangnya itu sedikit lunak teman-teman jadi waktu dipegang itu tanamannya tuh lunak gak padat sementara kalau sih kaktus ini lagi bagus lagi sehat mereka akan kokoh aja gitu walaupun kita pencet kayak gini tuh batangnya tuh gak lunak gitu nih contohnya ya kayak yang warna ijo lainnya tuh ada yang bagus nanti aku lihat ya bagian lain dari si kaktus yang sama bagian belakangnya dan kalau disentuh itu bagus gak melempem gitu nah tapi dibalik kesusahannya dia dia tuh mau berbunga teman-teman alhamdulillah ya masih ada aja bunganya masih bertahan dan akhirnya mekar nah tapi satu informasi nih buat kalian tanaman bunganya ini itu bau banget teman-teman bau banget dan kalau kalian misal ketemu sama bunga ini waktu mekar nah mekarnya itu ada lalat dan juga semut nah itu biasanya tuh ya memang begitulah keadaannya gitu karena emang aromanya mengundang serangga lain untuk mampir teman-teman nah ini ya bagian belakang tuh agak sehat dipencet gimana juga dia gak bakal kepencet gitu loh teman-teman lebih kokoh nah beberapa hari aku tunggu ya waktu kuncup kayak tadi tuh kayak balon ternyata mereka mekar dong guys cantik banget kan nah disini kalian bisa lihat ada rambut-rambut halus di bagian bunga bagian dalem jadi kayak balon itu yang meletus terus ngembang bikin ngebuka gitu ya jadi bunga nah di bagian dalemnya inilah yang aromanya itu lumayan menyengat dan bikin si tanaman ini tuh jadi inceran lalat gitu loh teman-teman kalau kalian punya bunga kaktus yang lain dan kalian ingin kasih tau aku nih apa aja yang kurang di bunga yang aku punya kalian boleh komen ya di kolom komentar nah ini dia nih seharusnya tuh bunga ini tuh makernya siang hari teman-teman tapi gak tau kenapa dia makernya malam hari dan aku takutnya layu lagi gitu kan jadi akhirnya aku pala-palain bawa si pot bunga ke dalam rumah terus aku videoin deh perawatan di aku untuk kaktus-kaktus itu disiram tidak setiap hari ya teman-teman jadi aku kalau ada nunggu hujan ya kalau sana yang gak ada hujan yaudah aku siram seminggu sekali pas udah nonton assalamualaikum sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa like, komen, dan share ya jangan lupa like, komen, dan share ya